Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman semua di channel saya Channel dimana kita bisa belajar Apapun yang bermanfaat terutama Bahasa Inggris Sekarang kita akan membahas Untuk berbicara Dan untuk mendengar Bagaimana kita akan membahas Bagaimana ungkapan-ungkapan Yang biasa dipakai Bisa kita gunakan Ketika kita memperbincangkan Membahas tentang sports atau olahraga Oke Sekarang kita dengarkan percakapannya Terima kasih telah menonton! I really wanted to go Yeah You should have It was really exciting So what was the score? The score was 101 to 98 Man that was a really close game That's what made it so great I'll make sure and make it to the next one Oke Jadi intinya adalah percakapan ini Dialog ini membahas tentang Kamu pergi gak nonton pertandingan basket gitu ya Oke kita bahas satu persatu ungkapannya Did you go to the basketball game on Friday? Did you go to the basketball game on Friday? Did you go to the basketball game on Friday? Apa kamu pergi ke pertandingan basket pada hari Jumat? Gitu ya No I couldn't make it No I couldn't make it I couldn't make it Ini adalah ekspresi atau ungkapan Untuk menyatakan bahwa kita Saya tidak bisa Tidak bisa ikut itu Atau tidak bisa mengikuti itu No I couldn't make it Saya gak bisa gitu ya Oke lanjut You missed a really good game Kamu kehilangan pertandingan yang menarik Atau kamu gak melihat pertandingan yang bagus You missed a really good game You missed a really good game Miss ini artinya bisa kehilangan Bisa kangen Bisa lindu Dan sebagainya Tergantung konteksnya Oke Next Oh really? Who won? Oh really? Oh really itu sungguh? Benarkah? Who won? Siapa yang menang? Our school did They played really well Our school did Maksudnya Yang menang adalah sekolah kita Our school did They played really well Mereka bermain dengan sangat baik Karena ini Menceritakan kejadian yang sudah lewat Menggunakan bentuk pasten ya Played School did Lanjut Too bad Too bad I was busy I really wanted to go Too bad I was busy Sayang sekali Too bad Too bad itu Sayang sekali Maksudnya Terlalu jelek maksudnya Sayang sekali Too bad I was busy Sayang sekali Saya sibuk waktu itu I was busy Bukan I'm busy I was busy Karena sudah lewat I really wanted to go I really wanted to go Sebenarnya saya pengen pergi Untuk nonton itu Ya Ya You should have It was really exciting So Ya You should have You should have Ya Seharusnya seperti itu Maksudnya Kamu harus Nonton itu ya It was really exciting Pertandingannya It Itu pertandingannya ya Was really exciting Sangat menarik What was the score The score So What was the score Jadi Skornya berapa Skornya berapa Was 101 To 98 The score was 101 To 98 Skornya adalah 101 Dibanding 98 Jadi skor-skor Pertandingan basket Itu Pinggi ya Skornya adalah 101 Atau Sampai Melawan 98 Man That was a really close game Man Man Waduh Gitu ya Man itu maksudnya Gak harus laki-laki Bukan maksudnya Oh man Waduh Gitu ya That was a really close game Itu pertandingan yang sangat Ketat Gitu ya That's what made it so great That's what made it so great Makanya pertandingan itu Luar biasa Karena skornya Tipis Hanya berbanding 2 point Oke Lanjut lagi I'll make sure and make it to the next one Oke I'll make sure And make it to the next one I'll make sure And make it to the next one Saya akan pastikan Dan Saya akan nonton Di pertandingan berikutnya Oke Seperti itu ya Nah sekarang kita Ulang lagi Let's talk about that Oke Itu saja ya Mudah-mudahan bermanfaat That's all for now Thank you very much Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And see you Selamat menikmati Selamat menikmati